Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan, dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 9 Januari 2021. Bersama saya, Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbulah perselisian di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah suka citaku dan sekarang suka citaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Dalam perikob Injil Yohanes yang kita dengarkan baru saja, Kita melihat Yohanes Pembaptis memiliki jiwa yang besar, rendah hati, serta tidak mencari kemuliaan atau popularitas dirinya sendiri. Tetapi ia adalah seorang pribadi yang hanya selalu mengutamakan kemuliaan Allah. Karena ia sungguh dijiwai oleh roh Allah sendiri. Secara manusiawi, dia seharusnya bisa iri hati dan tidak senang dengan Yesus. Mengapa? Karena sebelum Yesus datang, Yohaneslah yang paling populer. Tetapi setelah Yesus datang, pamurnya, popularitasnya menjadi redup. Tetapi Yohanes tidaklah memiliki rasa iri hati, apalagi dengki dengan Yesus. Nah inilah yang berbeda sama sekali dengan keadaan banyak orang yang katanya dalam tanda kutip bekerja untuk Tuhan, entah itu awam ataupun rohaniwan. Yang mudah sekali iri hati kepada sesamanya yang tampaknya lebih berhasil. Kemudian biasanya akan mulai menjelek-njelekan di mana-mana. Di antara orang-orang itu tidak sedikit yang mengira dirinya hidup dan diperbaharui oleh roh kudus. Padahal sesungguhnya mereka yang iri hati itulah dijiwai oleh roh pendusta yang menghasilkan perbuatan daging atau dosa. Yaitu percabulan, kedengkian, kebencian, dan lain sebagainya. Berbeda sekali dengan jiri-jiri orang yang sungguh-sungguh dijiwai oleh roh kudus. Karena buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami terangmu agar kami mampu membedakan tipu muslihat si jahat yang menyamar sebagai malekat terang. Tetapi, supaya sebaliknya, kami senantiasa mampu peka dan mengenali apa yang baik, apa yang berkenan kepadamu. Semoga kami semakin mampu untuk membedakan gerak roh di dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putera dan roh kudus. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Salam mendoa. Tuhan memberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putera dan roh kudus. Terima kasih telah menonton.